Hai sahabat Zodiaku, percaya atau tidak banyak orang yang mempercayai adanya hantu, tapi tak sedikit juga yang tidak mempercayai keberadaan makhluk yang menakutkan ini. Meskipun manusia dan makhluk halus ini dipercayai, tinggal di tempat yang sama, namun keduanya berada di dunia berbeda. Banyak manusia yang mengklaim pernah melihat makhluk halus ini, bahkan ada yang terekam dalam video. Bagi sebagian orang, hantu merupakan makhluk, yang sangat mengerikan dan tinggal di tempat-tempat yang angker. Tempat tinggal hantu juga dipercayai mempunyai aura lain dibanding tempat-tempat lainnya. Meski hantu dikatakan seram dan kadang suka mencelakakan manusia, namun banyak di antara kita yang terobsesi untuk melihat mereka. Menurut laman bombastis.com, cara-cara berikut bisa membuat manusia melihat keberadaan hantu. 1. Membuka mata batin Hantu dan manusia memiliki dunia yang berbeda. Itulah mengapa untuk mampu melihat mereka, manusia harus menggunakan mata lain. Dalam hal ini mata batin. Dengan mata batin yang terbuka, manusia akan dengan mudah melihat semua dunia tanpa adanya sekat. Membuka mata batin bukanlah pekerjaan. Yang gampang, banyak orang harus melakukan amalan atau ritual agar perlahan-lahan mata batinnya terbuka dengan sendiri. Selain dengan latihan, ada juga orang yang mampu membuka mata batinnya dengan bantuan dari seorang guru spiritual yang sudah sangat berpengalaman. 2. Mengoleskan Tanah Kuburan Ke Kelopak Mata Banyak orang mengaku telah membuktikan mampu melihat hantu dengan mengusapkan tanah kuburan ke kelopak mata. Mereka yakin jika tanah yang ada di kuburan mampu mengundang makhluk halus untuk mendekat dan menampakkan wujudnya yang menyeramkan. Tanah kuburan dipilih sebagai salah satu media melihat hantu karena terletak di kuburan. Mau tidak mau aura mistis dan kematian akan menempel di sana. Hantu biasanya menyukai hal-hal yang memiliki aura atau aroma yang sama dengan mereka. Dalam hal ini adalah kuburan. Tapi tak semua hantu ada di kuburan lo ya. 3. Mengerok Alis Mata Sampai Habis Bagi seseorang yang ingin melihat seperti apa bentuk tuyul atau hantu yang suka mencuri, mereka bisa melakukannya dengan mengerok habis alisnya. Setelah itu tidur di depan pintu rumah dan menggunakan keset sebagai alasnya dari tengah malam hingga pagi. Jika mereka beruntung, saat malam hari akan ada orang yang akan membangunkannya. Biasanya hantu yang membangunkan itu adalah tuyul. Ia menganggap orang yang tidur itu adalah temannya karena tak memiliki alis. Oh ya, katanya akan lebih dahsyat jika rambut juga ikutan gundul. 4. Melihat di antara dua kaki Jika ingin melihat hantu, maka coba menengok ke belakang dan melihat di antara dua kaki. Banyak orang telah membuktikan jika mereka melakukan itu di tempat angker, hantu akan nampak dengan sangat jelas. Tapi saat menoleh dan tak melihat dari selangkangan, mereka kembali tak terlihat. Kebiasaan ini ternyata tak hanya dilakukan di Indonesia saja, beberapa orang di luar negeri juga telah mempraktikan hal yang sama. Mereka biasanya datang ke kuburan dan mempraktikan aksi ini untuk mampu melihat hantu. 5. Bermain Jelangkung Jelangkung adalah salah satu permainan pemanggil roh atau hantu asli Indonesia. Biasanya permainan ini menggunakan boneka yang nantinya akan disuruh untuk mengatakan nama dan diwawancarai aneh-aneh. Oh ya, katanya saat bermain jelangkung, orang yang ada di sana haruslah ganjil. Hal ini dilakukan agar nanti jelangkungnya yang akan menggenapi. Dalam beberapa situasi, jelangkung biasanya akan nampak dalam wujud aslinya. Orang-orang di sana bisanya mampu melihat dengan sangat jelas. Roh atau hantu akan keluar dan menyerupai manusia hingga kadang tak pernah disadari oleh para pemainnya. 6. Tidur dalam keadaan telanjang Ada yang mengatakan jika hantu tak akan bisa melihat kita dengan jelas jika saat tidur kita telanjang. Sementara itu, jika kita beruntung, wujud hantu yang kadang mengerikan itu akan nampak dengan sangat jelas. Bahkan, kita bisa mengamati setiap detail wajah hingga tubuhnya. Selain tidur dengan telanjang, ada yang mengatakan untuk tidur telanjang dan terbungkus kain kafan. Saat itu dilakukan, hantu pocong akan datang dan menampakkan diri. Hantu, itu menganggap orang yang terbungkus kain kafan itu adalah temannya. 7. Mengisir rambut tengah malam Jika ingin melihat hantu, maka sisirlah rambut tengah malam di depan cermin. Saat melakukan ini usahakan mematikan lampu, dan menggunakan penerangan berupa lilin. Sisir rambut perlahan-lahan sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin. Biasanya di dalam cermin akan muncul bayangan ataupun wujud makhluk yang mengerikan. Selain itu, suara-suara seperti bisikan atau rintihan kesakitan juga kerap terdengar. Banyak orang membuktikan hantu dengan cara ini meski tak semuanya berhasil. Inilah 7 cara melihat hantu yang sering dipraktikan orang Indonesia. Jika Anda bukan seorang, pemberani jangan sekali-kali mencobanya ya. Tahu-tahu hantu yang mengerikan akan langsung muncul di depan Anda secara mengejutkan. Jangan lupa, subscribe, juga like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk semua orang. Sekian video ini sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa, subscribe, dan share video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, subscribe, dan share video ini sampai jumpa di video selanjutnya.